Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pembaca setiap poskota Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat Meski di tengah pandemi corona Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk anda Bersama saya Trias Haprimita Inilah Headline News Harian Poskota edisi Kamis 7 Januari 2021 Kita awali dengan berita pertama Total penerima bantuan sosial COVID-19 di DKI Jakarta berkurang Dari jumlah awal 2,55 juta jiwa Kini hanya 1,9 juta jiwa penerima bansos Sejumlah daftar yang tidak masuk dalam calon bantuan tersebut Di antaranya ialah driver ojek online Selanjutnya ada pengungkapan pabrik narkoba jenis tembakau gorila Oleh Polres Jakarta Pusat Empat pelaku berhasil diringkus Satu di antaranya dilumpuhkan dengan timah panas petugas Lantaran berusaha melawan Selanjutnya ada berita yang juga menarik untuk disimak Ialah mengenai penuhnya ruang ICU di seluruh rumah sakit di DKI Jakarta Menyusul meningkatnya kasus positif COVID-19 di ibu kota Bahkan para pasien COVID-19 ini Rela menunggu untuk mendapatkan ruang perawatan Selain 3 berita tersebut Tentunya masih banyak sekali berita-berita terkini Yang sayang untuk Anda lewatkan Sekian perjumpaan kita di headline news harian POSKOTA edisi Kamis 7 Januari 2021 Bagi Anda yang ingin memperoleh beragam berita terkini Bisa langsung kunjungi di website kami poskota.co.id Saya Trias Haprimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih Selamat beraktifitas Ingat jangan abai protokol kesehatan Sampai jumpa Sampai jumpa